Kesebelasan Persibu Bojonegoro Kembali mencuri poin penuh usai taklukan Gen B Mojokerto Yang ini dengan skor 4-0 pada Rabu 11 November 2021 Sepanjang pertandingan, lapangan Stadion Legend Haji Siderman dikuyur hujan Alhasil, para pemain berusaha menguasai medan lapangan yang basah dan licin Sehingga tak terelakkan kerap terjadinya sliding tackle Akibatnya selama pertandingan hujan kartu kuning Wasid keluarkan 6 kartu kuning 3 pemain Persibu dijatuhi kartu kuning Di antaranya Akbar Romadoni, Ari Wijayanto, dan Amar Fazila Lalu 3 pemain Gen B Mojokerto di antaranya Septian Vigo, Bebi Suganda, dan Ageng Proyugo Bisa dikatakan laga kemarin tidak seimbang berdasarkan komposisi pemain Tim Gen B Mojokerto tak memiliki pemain senior Otomatis tim Asuhan Sunardi itu hanya mampu bertahan Sebab dua babak yang berlangsung, kans Gen B Bojonegoro bisa dihitung jari Barisan pertahanan tak henti diacak-acak kepada pemain tim Asuhan Mavaruddin tersebut Di babak pertama, Amar Fazila dua kali membobol gawang Gen B Mojokerto Kemudian di babak kedua Persibu melansatkan dua gol lagi oleh Amar Fazila dan Zardan Arobi Usai pertandingan, Kapten Gen B Mojokerto, yaitu Charles Roy mengaku kecewa atas kekalahannya Ia juga mengakui kondisi timnya sedang tidak kondusif Pelatih Gen B Mojokerto, Senardi mengapresiasi para pemainnya yang sudah bermain maksimal Meskipun tanpa adanya pemain senior Untuk pertandingan hari ini kita juga banyak-banyak terima kasih Bersama anak-anak biologi Tidak ada setiap ujian dalam disawai maksimal biologi Tidak ada manusia Kalau masalah ini, sebenarnya maksimal ya Karena anak-anak biaya Meskipun tanpa adanya tim juga Untuk persiapan, kita juga koordinasi sama manajer Karena kan untuk pemain sudah hilang empat pemain Khususnya pemain senior Nanti saya kondisikan untuk anak-anak yang siap Pertama, selamat untuk pemain Para pemain musiko yang sesuai saya juga mempunyai di perasaan kedua Dan juga maksimal yang punya metrik Alhamdulillah bersama-sama, ini semua melakukan kerja prastik Dan semuanya mengikuti apa yang diinstruksi keempatan Akhirnya, akhirnya aku masih menghasil meraih poin Kalau bicara puas, masih belum bisa disampaikan Karena masih ada dua petangin yang sisa kita Khusus kita belum selesai Tetapi, harus saya apresiasi Dengan kondisi lapangan dan kuasa yang tidak biasa Di kita, kita jalan di dalam tiap-tiap hari Beberapa hal memang harus kita benahi ya Meskipun diadukasi, klimatisasi ke dalam pelajar Untuk belajar kapasitas, masalah teknik, tapi semuanya juga jalan Kemudian, pelatih Persibu, M. Faruddin mengungkapkan Bahwa dirinya tak ingin berpuas diri dengan hasil sekarang Karena masih ada dua pertandingan lagi Tapi, ia tetap mengapresiasi kerja keras para pemain Yang sudah mampu mencuri poin penuh Apalagi kondisi cuaca selama pertandingan Yang tidak biasanya dihadapi para pemain Amar Fazillah, selaku pencetak hat-trick itu pun bersyukur Atas kerja tim yang optimal Dan bisa raih poin penuh Terima kasih telah menonton!